Intro Udah menekan penyebaran COVID-19 Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Banjarmasin menerapkan pembatasan kapal penumpang di Pelabuhan Trisakti Bandarmasih Sejak 1 April 2020 kemarin, KSOP Banjarmasin menerapkan larangan sandar bagi kapal penumpang di Pelabuhan Trisakti Bandarmasih Sementara bagi kapal barang yang akan sandar harus diperiksa oleh aparat kantor kesehatan pelabuhan terlebih dahulu Namun jika kapal barang tersebut akan berganti kru atau ABK juga dilarang sandar di wilayah kerja Pelabuhan Trisakti Bandarmasih Pembatasan kapal penumpang di Pelabuhan Trisakti Bandarmasin itu tertuang dalam surat edaran Dirjen Perhubungan Laut tentang pembatasan arus keluar masuk orang di wilayah pelabuhan selama masa darurat penanggulangan COVID-19 Pelaksana harian KSOP Banjarmasin, Ison Hendrasto mengatakan kebijakan pembatasan kapal penumpang tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Kalsel dan Dirjen Perhubungan Laut Namun menurutnya seluruh personil KSOP Banjarmasin tetap akan melayani masyarakat khususnya kapal dan ABK serta masyarakat pada umumnya di wilayah kerja Pelabuhan Trisakti Bandarmasin Kuaspadaan dan kehati-hatian dalam mencegah COVID-19 akan dilakukan sesuai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Namun pelayanan umum ke masyarakat dan dunia usaha tetap diberikan secara optimal Terima kasih Pak Jadi yang pertama tentunya berdasarkan surat edaran dari Dirjen Perhubungan Laut Kemudian ada surat keputusan dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Serta surat Gubernur kepada KSOP Untuk menunjukkan lanjut itu tentunya kita melakukan aksi Pak KSOP membuat edaran terkait dengan pembatasan Masuknya penumpang dari luar karsel Tentunya berdasarkan kerjasama kita dengan KKP karantina maka tentunya akan dipiksa Pak Jadi setiap kapal nasional maupun internasional karantina akan masuk tidak di daun untuk memperiksa mereka Untuk memperiksa mereka dan mengetahui apakah subarannya panas atau tidak, sehat atau tidak itu dari mereka Sementara salah seorang kepala cabang agen pelayaran, Agung mengatakan Pihaknya setuju dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pembatasan kapal penumpang Kita mendukung program pemerintah Provinsi Kalsel dengan pembatasan arus masuk orang Jadi per tanggal 31 Maret kemarin kita sudah tidak mengangkut penumpang lagi Orang lagi dari Surabaya ke Banjarmasin Yang kita angkut hanya truk besar atau truk kecil yang membawa kebutuhan logistik seperti beras Telur dan lain-lain Pak Kalau hari biasanya reguler ada berapa penumpang biasanya Pak sebelum ada pembatasan ini? Kalau dari Surabaya lumayan banyak Pak, seratusan lebih Terus lebih berhari malah? Iya Tapi sebelum ada kasus corona Setelah ini ya berkurang lah Kita sudah lakukan sesuai dengan surat dari Bapak Kupenur Per 31 Maret dari Surabaya ke sini kita sudah tidak membawa orang lagi Diharapkan melalui kebijakan pembatasan kapal penumpang ini Pandemi COVID-19 dapat ditekan Mohamad Lutfid Arlan dan Pak Rulani melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimata Selatan Terima kasih telah menonton!